Banyak istilah mengatakan bahwa musuh terbesar dalam hidup berasal dari diri sendiri, salah satunya dengan melakukan sabotase diri. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan self-sabotage? Kali ini saya, Deliana Palestina, akan membahas tentang self-sabotage bersama Ibu Herta Chris Sabel Hambali, selaku psikolog dari Bethsaida Hospital, dalam acara Dr. Stop. Selamat pagi, Berta. Apa kabar hari ini, Bu? Selamat pagi, Bella. Kabar-baik. Kamu apa kabar? Baik juga. Hari ini kita kembali lagi dalam acara Dr. Stop untuk membahas mengenai self-sabotage. Tadi sudah dibahas sedikit, kita mau tahu sebenarnya self-sabotage itu apa sih, Bu? Oke, nah ini menarik nih. Sebenarnya self-sabotage itu apa sih? Self-sabotage adalah perilaku ataupun pikiran yang menahan ataupun mencegah dan menghancurkan dan memperguluk diri sendiri. Terus maksudnya gimana nih? Cara-caranya terserubung biasanya, nggak langsung tiba-tiba. Oke, hilang orangnya. Nggak, tapi dengan mengundang pekerjaan, dengan melukai diri. Misalnya, contohnya justru melaparkan diri, ataupun membuat dirinya sengaja sakit. Tapi itu lebih ke arah pelan-pelan. Terkadang justru kita sendiri yang mengalaminya itu tidak sadar kalau kita melakukan self-sabotage. Oke, jadi tadi self-sabotage itu banyak orang yang bahkan tidak menyadari kalau misalkan dia sedang melakukan self-sabotage itu ya, Bu. Lalu ciri-cirinya sebenarnya apa sih, Bu? Nah, tapi kan saya katakan juga, kadang-kadang kita sendiri nggak sadar. Mungkin kita bisa merefleksikan nih, atau melihat orang sekitar kita apakah memiliki ciri-ciri tersebut. Misalnya, menunda pekerjaan. Atau dia berhenti tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Alasan yang jelas misalnya, bisa aja loh, kita sebetulnya sakit. Itu kan alasan yang jelas. Tapi ini memang menunda tanpa ada alasan yang jelas. Atau justru pikiran-pikiran negatif. Wah, ini saya nggak bisa. Padahal belum dicoba. Atau justru dari riwayatnya, justru pikiran aja mengerjakan pekerjaan itu sebelumnya. Dan melakukan perilaku-perilaku beresiko yang justru membuat dia sakit. Misalnya, menunda makan, atau minum-minuman yang membuat dia sakit, penggunaan obat nggak sesuai dosis, untuk menghindari. Jadi kalau kita ngomongin self-sabotage, aneh banget sih kok ada orang yang misalnya melakukan hal itu. Sebetulnya akarnya adalah dia takut. Takut akan hasil. Misalnya, hasil dari pekerjaannya dia, dia takut. Kalau itu nggak sesuai harapan atasannya. Atau dia merasa dengan pekerjaan yang dia lakukan, hasilnya mungkin tidak sesuai. Jadi karena akhirnya ketakutan-ketakutan itu, dia berusaha menghindari. Oke, jadi self-sabotage ini karena dia terlalu berpikiran negatif, untuk apa yang nanti akan terjadi, seperti kayak takut gagal. Jadi untuk menghindari hal tersebut, dia memilih untuk tidak melakukannya. Untuk self-sabotage sendiri, Bu, apakah dia memiliki dampak bagi dirinya sendiri? Tentunya ada berdampak dengan hasilnya. Hasilnya apa sih? Mungkin pencapaian pekerjaannya tidak maksimal. Dan berdampak ngomongin hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan. Karena kalau kita ngomongin dalam lingkup pekerjaan, tentunya hasil dari pekerjaannya itu kan nggak cuma buat dia, tapi berpengaruh kepada tim dan mungkin perusahaannya. Dan pencapaiannya akhirnya buat dirinya sendiri nggak maksimal. Itu yang disayangkan sekali. Karena tadi mungkin terlalu overthinking untuk hasil yang dicapai. Takut gagal. Jadinya hubungannya dengan teman-teman pun jadi tidak terjadi dengan baik. Betul. Nah, tadi kan kita bicara soal self-sabotage. Kayak bisa mempengaruhi hubungan dengan rekan sesama kerja. Betul. Tapi sebenarnya apakah self-sabotage ini hanya terjadi di dunia pekerjaan, Bu? Nah, sebetulnya self-sabotage ini tidak hanya terjadi di dunia pekerjaan. Terjadi juga loh di hubungan. Apalagi hubungan romantic relationship. Misalnya apa sih? Justru karena nggak ketakutan dengan gimana nih nanti hubungan ini, akhirnya dia merasa cemas untuk disakiti atau merasa cemas untuk gagal dalam hubungannya. Merasa cemas kalau dia tidak sesuai dengan harapan pasangan. Akhirnya dia melakukan self-sabotage dengan melakukan penolakan, mengabaikan, dan dia mencoba akhirnya berperilaku-perilaku buruk supaya pasangan ini justru nggak nyaman. Nah, terkadang kita harus refleksi lebih dalam kalau kita melakukan hal-hal tersebut, tanya ke diri kita sebenarnya tujuannya apa sih? Karena di self-sabotage adalah orang ini memiliki ketakutan dan kecemasan terhadap hasil dari hubungannya. Nah, cuma mungkin biar lebih spesifik di video ini kita fokus ke pekerjaan kali ya. Oke, baik. Jadi bisa terjadi juga di dalam hubungan asmara, tidak hanya di dunia pekerjaan. Tapi unik juga ya Bu ya, maksudnya sampai menghindari bahkan takut melukai, jadinya menalami cantakan seperti itu ya Bu. Betul, karena ketakutan sebetulnya, oh dia suatu hari akan dilukai. Oh dia nggak sesuai ekspektasi. Oh dia kayaknya nggak pantas deh dapat dengan pasangan yang sekarang. Nah, justru akhirnya dia membuat dirinya sendiri buruk. Itu unik, itu unik. Nah, untuk orang-orang yang mungkin mengalami self-sabotage, apakah Ibu punya tips Bu bagaimana cara mengatasinya? Oke, tadi udah dapet nih beberapa aku infoin juga. Pertama adalah, kenali diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita cemaskan dan kita takutkan? Kadang-kadang, kita perlu hening loh, dan perlu nanya diri kita. Apa sih yang kita rasakan? Apa sih yang kita pikirkan? Itu membantu kita memahami apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan sebetulnya. Yang kedua adalah, kita pahami apa sih akibatnya dengan tindakan-tindakan kita karena kecemasan ini. Dan fokus adalah prosesnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketakutan-ketakutan ini. Sehingga bukan menghindari, tapi menghadapi pelan-pelan. Dan dalam prosesnya, perlu loh kita apresiasi diri, sehingga kita pahami tujuan kita adalah tujuan yang positif. Misalnya, kita takut nih kalau misalnya hasil di pekerjaan kita tidak sesuai harapan apapun kita. Nah, mungkin kita mesti merubah. Bukan tujuannya ketakutan, tapi tujuannya apa sih? Oh, saya paling tidak bisa performa lebih baik. Lebih baiknya kamu list lagi tuh detailnya. Misalnya, lebih baiknya sesuai deadline. Lebih baiknya kira-kira tepat waktu. Lebih baiknya adalah bisa diskusi sama tim. Jadi, ada spesifik tujuan yang positif. Dan berikan kesempatan diri kamu buat nyoba. Karena kalau kamu akhirnya menghindari, menghindari, menghindari terus, kamu nggak pernah memberikan kesempatan. Untuk keberhasilan itu juga datang ke kamu sebetulnya. Dan jika dirasa sulit, apalagi kalau sudah bertahun-tahun, penting loh buat kamu datang ke profesional. Bukan artinya kamu gembuan, enggak. Tapi saat kita punya masalah dan memang tidak bisa menyelesaikan sendiri, it's okay kok buat ke profesional sehingga kita bisa bantu kamu untuk mengenali. Apa sih yang kamu takutkan? Bagaimana sih cara-caranya? Bagaimana kalau ngatasi pola pikir-pola pikir yang mungkin nggak liru? Gitu, Bella. Baik. Itu tadi beberapa tips yang bisa dilakukan untuk sahabat Besaida yang mungkin sedang mengalami self-sabotage. Fokus pada proses itu penting banget ya, Boya. Penting banget. Daripada mikirin hasil atau mungkin takut gagal, fokus aja dulu dengan prosesnya. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembicaraan soal self-sabotage ini. Seperti biasa ibu sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ibu sampaikan untuk sahabat Besaida yang sedang menyaksikan tayangan ini? Oke, buat semua sahabat Besaida, perlu kita pahami. Kita memahami apa sih yang membuat kita cemas. Jangan sampai justru karena kecemasan itu justru merusak diri kita sendiri. Tapi pelan-pelan, penting untuk kita menghadapi dan percayalah dengan diri kamu sendiri. Saya selalu bilang gini, Bella. Sebelum orang lain percaya ke diri kamu, cobalah jadi orang pertama yang percaya ke diri kamu sendiri sehingga bisa lo memberikan kesempatan untuk diri kamu buat mencoba. Gak wajar banget kok ada pergantalan. Tapi setidaknya dengan proses kamu belajar, pasti suatu hari ada keberhasilan juga. Demikian tadi ngobrol seru kita bareng ibu Herta Trisabel Hambali, kelakuan psikolog dari Besaida Hospital mengenai self-sabotage. Untuk kalian yang punya pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga YouTube channel Besaida Hospital. Salam sehat, Besaida bersamamu.